Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pernahkan-kan nama saya Kodratullah Saya dari Dinas Kesehatan Kota Tanggerang Pada bagian Seksi Kesehatan Lingkungan dan Penyihatan Pangan Bidang Kesehatan Masyarakat Baiklah, saya akan memberikan materi tentang Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 199 Tentang Label dan Iklan Pangan Baik, label pangan adalah setiap keterangan Mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya Atau bentuk lain yang disertakan pada pangan Dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada Atau merupakan bagian daripada kemasan pangan Nah, itu adalah arti daripada label pangan Nah, kalau Iklan Pangan adalah setiap keterangan Atau pernyataan mengenai pangan Dalam bentuk gambar, tulisan, atau bentuk lain yang dilakukan Dengan berbagai cara untuk marketing, pemasaran, dan atau perdagangan pangan Nah, peraturan pemerintahan No. 69 Tahun 99 Tentang Label dan Iklan Pangan meliputi Dasar-dasar pelabelan Keterangan yang wajib dicantungkan pada label apa saja Nah, keterangan tentang nama-nama produk Daftar nama bahan Berat bersih Nama dan alamat Tanggal kedalu warsa Nomor pendaftaran Kode produksi Dan kandungan gizi Serta pelabelan pangan olahan tertentu Nah, fungsi pelabelan adalah yang pertama Untuk identifikasi produk itu sendiri Yang kedua adalah Membantu penjualan produk di masaran Ketiga, memenuhi Peraturan tentang perundang-undangan Nah, fungsi identifikasi adalah Memberikan informasi kepada konsumen tentang yang pertama Bahan yang dikemas apa saja Cara menggunakan produk Cara menanganan produk Kemudian ada tanggal kedalu warsanya Komposisi produknya apa saja Ada ukuran Volume bobot Siapa produsennya Siapa yang memproduksinya Lokasi produksinya ada di mana Nah, customer service-nya Cara penanganan kemasan bekasnya seperti apa Serta identifikasi perseratan lingkungan Nah, itu adalah fungsi sebagai identifikasi Nah, fungsi membantu penjualan produk Yang pertama Kemasan menjadi promosi bagi produk Yang kedua ada aspek pemasaran Bisa menarik perhatian Dari mulai warna, bentuknya, merek, foto gambar, tata letaknya Kemudian daya tarik praktis Mudah dibuka, ditutup, volume yang sesuai Dapat digunakan kembali dan dapat diisi ulang Nah, fungsi pemenuhan peraturan perundang Yang pertama Komposisi label itu harus sesuai Dengan kandungan bahan-pangan tersebut Nah, tidak boleh menyesatkan konsumen Kemudian label halal harus dapat dipertanggungjawabkan Tanggal kedaluar seharus benar Nomor registrasi sertifikasi produksi juga harus benar Nah, keterangan minimum pada label Nah, ini perlu diperhatikan oleh para penanggungjawab Atau pemilik industri rumah tangga pangan Yang pertama Memuat nama produknya apa Daptar bahan yang digunakan apa saja Berat bersihnya berapa Itu perlu ditimbang Nah, nama dan alamat produk Yang memproduksi atau memasukkan ke Indonesia Contoh kalau produk dari luar negeri Kemudian, ada keterangan halalnya Ada tanggal, bulan, dan tahun ke Daluarsa Ada nomor izin PIRT-nya yang dicantumkan pada label kemasan Nah, isi iklan pangan adalah Memuat keterangan yang benar dan jelas Tidak menyesatkan konsumen Tidak bertentangan dengan norma-norma hukum dan kesusilaan Nah, tidak menjelek-jelekan produk lain Tidak menyatakan pangan berfungsi sebagai obat Karena adalah makan adalah makanan Bukan berfungsi sebagai obat ya Nah, ini banyak temuan di lapangan Di label pangan bisa mencantumkan Bisa mengobati penyakit ini Bisa mengobati penyakit itu Nah, itu yang tidak boleh Nah, ada sanksi pelanggarannya Menurut peraturan pemerintah Nomor 69 tahun 99 Peringatan secara tertulis Larangan untuk tidak mengedarkan Sementara waktu atau perintah Untuk menarik produk pangan dari peredaran Yang ketiga Pemusnahan pangan jika terbukti Membahayakan kesehatan dan jiwa manusia Kemudian, penghentian produksi Untuk sementara waktu Dan bisa pengenaan denda paling tinggi Ada aturannya Dan pencabutan izin produksi Atau izin usahanya Itu adalah sanksi-sanksi Betuk pelanggaran terhadap pelabelan Baiklah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian Yang saya hormati Demikianlah tadi Hasil pemamparan saya Tentang pelabelan dan iklan pangan Nah, amankan pangan Dan bebaskan produk dari bahan berbahaya Demikianlah Saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih